Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri alur singkat cerita film seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegebutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali film yang dibahas kali ini berjudul We Place dirilis pada tahun 2014 film ini mengisahkan tentang seorang pria yang sangat berambisi menjadi drummer hebat namun selama proses berlatih, dia memiliki banyak tekanan karena bertemu dengan pelatih yang dikenal sangat kasar dan disiplin seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? langsung saja ke alur ceritanya di sekolah musik sefer diperlihatkan seorang laki-laki bernama Andrew sedang bermain drum, dia adalah murid baru di sekolah tersebut tanpa diketahui Andrew, ada salah seorang pelatih bernama Fletcher yang mengamati Andrew dalam bermain drum lalu Fletcher mendekati Andrew dan memintanya untuk memainkan double time swing namun Fletcher nampak tidak puas dengan permainan double time swing yang dimainkan oleh Andrew karena temponya tidak sesuai kemudian Andrew pergi menonton bioskop bersama ayahnya yang bernama Jim di sana Andrew tampak menyukai gadis penjual popcorn yang bernama Nicole ketika sedang nonton, Andrew curhat pada ayahnya jika dia didatangi oleh seorang pelatih bernama Fletcher tapi dia tak begitu menyukai permainan Andrew sang ayah mencoba menyemangati Andrew agar tidak menyerah untuk berlatih kemudian pagi harinya, Andrew masuk ke kelas orkestra musik jazz namun lagi-lagi permainan drumnya dibanding-bandingkan dengan permainan Rian drummer utama di kelas tersebut seusai pelajaran musik jazz Andrew melewati kelas yang diajar oleh Fletcher dia melihat bagaimana para siswa diajar oleh Fletcher sementara itu Andrew merupakan siswa yang sangat ambisius dia sangat ingin seperti drummer idolanya yaitu Buddy Rich suatu hari Fletcher mengajar di kelas Andrew sekaligus mengetes para siswa di sana lalu Fletcher merekrut pemain drum dan Fletcher memilih Andrew untuk masuk di kelas Fletcher dan Fletcher meminta Andrew untuk datang latihan pukul 6 pagi pada malam harinya Andrew mendatangi Nicole untuk berkenalan sekaligus mengajaknya berkencan pagi harinya Andrew terburu-buru karena bangunnya kesiangan namun sesampainya di kelas kondisi kelas masih sepi karena ternyata latihan di kelas tersebut dimulai pukul 9 pagi dan pukul 9 tepat Fletcher memasuki ruang kelas di kelas Fletcher Andrew ditempatkan sebagai drummer cadangan mendampingi Turner dalam kelas itu terlihat permainan musik para siswa sangat harmonis namun Fletcher yang mendengarannya sangat aja mendengar ada salah satu siswa yang permainan musiknya false karena hal itu ada salah satu siswa bernama Elmer yang ketakutan Fletcher pun menanya Elmer apakah permainan musikmu false karena ketakutan Elmer pun mengatakan jika permainannya false seketika Fletcher mengusir Elmer dari kelas tersebut padahal yang permainan musiknya false adalah Erickson Fletcher mengatakan di kelas ini bukan hanya melatih keterampilan namun melatih mental juga kemudian giliran Andrew yang dites oleh Fletcher pada awalnya permainan Andrew berjalan dengan baik namun lama kelamaan Fletcher emosi karena Andrew tak kunjung mendapatkan tempo permainan yang sesuai hingga Fletcher melemparkan kursi pada Andrew untung saja tidak mengenai Andrew tak hanya itu Fletcher juga memarahi Andrew dengan keras tapi Andrew tak patah semangat dia justru berlatih lebih keras lagi selanjutnya hubungan antara Andrew dan Nicole pun semakin dekat hingga mereka berpacaran beberapa waktu kemudian kompetisi Jess Overbrook digelar Fletcher sangat ingin menang dalam kompetisi tersebut agar bisa tampil di Lincoln Center tempat pertunjukan seni terbesar di Amerika Fletcher juga mengingatkan agar terus berlatih serta jangan sampai ceroboh dalam menaruh buku partitur mereka namun di sela pertunjukan Tanner menitipkan buku partitur miliknya kepada Andrew namun secara tidak sengaja Andrew menghilangkan buku partitur tersebut karena itu Fletcher memarahi Tanner karena dia ceroboh dan melimpahkan tanggung jawabnya ke orang lain karena buku itu hilang Tanner juga tidak berani tampil di pertunjukan tanpa bantuan buku partitur tapi Andrew menyanggupi untuk tampil meski tanpa menggunakan buku karena Andrew sudah hafal semua notasi lagu yang akan mereka mainkan yaitu lagu We Place dan hasilnya sekolah saver menang dalam kompetisi jazz tersebut setelah kompetisi selesai latihan dimulai kembali namun kali ini hanya diikuti oleh pemain inti dan Andrew berhasil terpilih menjadi pemain inti Andrew kemudian curhat pada ayahnya jika kini dia mulai dipercaya oleh sang pelatih tapi di sisi lain kemampuan Andrew diremehkan oleh sang paman paman Andrew lebih bangga dengan pencapaian anaknya yang berhasil menjadi MVP dalam liga futbol tak hanya itu ayah Andrew juga mulai terpengaruh dengan omongan sang paman namun Andrew tak terpengaruh dengan hal itu dia tetap fokus latihan sampai tangannya berdarah selanjutnya di kelas Fletcher menguji dua kandidat drummer yakni Andrew dan Rian dan di kelas permainan Rian lebih baik dibanding Andrew Andrew yang kecewa semakin keras dalam berlatih tak hanya itu dia sampai rela memutuskan Nicole agar dia fokus untuk berlatih latihan di kelas pun kembali dimulai sebelum latihan dimulai Fletcher menceritakan salah seorang muridnya dulu yang bernama Shane Cash yang berhasil menjadi pemain trompet terkenal namun kini dia telah meninggal akibat kecelakaan kemudian mereka berlatih lagu karavan namun dari tiga drummer yang ada disitu yakni Andrew Turner dan Rian tak ada satu pun yang dapat memainkan lagu itu dengan tempo yang pas Fletcher pun meminta ketiga anak itu untuk tidak boleh istirahat hingga mendapatkan tempo yang pas Setelah sekian lama berlatih akhirnya Andrew berhasil mendapatkan double time swing dengan tempo yang pas dengan demikian Andrew lah yang terpilih menjadi tim inti untuk kompetisi selanjutnya pelaksanaan kompetisi selanjutnya yaitu kompetisi besar dan Ellen namun ketika Andrew sedang perjalanan untuk menuju kompetisi tersebut tiba-tiba bus yang dia temani mengalami pecah ban untuk melanjutkan perjalanan Andrew merental mobil namun naasnya Andrew tetap terlambat dan tak hanya itu stick drumnya juga ketinggalan di tempat rental mobil karena hal itu posisi Andrew akan digantikan oleh Rian mendengar hal itu Andrew pun protes pada Fletcher dia juga mengatakan pada Fletcher akan mengambil stick yang ketinggalan Andrew hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengambil stick tersebut Andrew yang mengendarai mobil secara terburu-buru membuatnya mengalami kecelakaan dengan kondisi luka-luka dia tetap melanjutkan ke tempat kompetisi bahkan dalam kondisi luka-luka dia tetap tampil dalam kompetisi sampai akhirnya Fletcher menghentikan permainan bandnya hal itu membuat Andrew marah dan karena emosi yang memuncak Andrew sampai menghajar Fletcher akibat hal itu Andrew akhirnya dikeluarkan dari sekolah musik saver setelah itu setelah itu detektif yang sedang yang sedang melakukan penyelidikan terkait kematian Sean yang ternyata bukan karena kecelakaan namun karena gantung diri akibat depresi semenjak menjadi murid Fletcher karena hal itu sang detektif meminta Andrew menjadi saksi bagaimana cara mengajar Fletcher kemudian Andrew flashback masa lalunya tentang harapan dan cita-citanya menjadi drummer terkenal seperti halnya Buddy Rich setelah itu Andrew bekerja menjadi pelayan toko hingga pada suatu ketika Andrew melihat Fletcher menjadi tamu spesial di sebuah kafe di kafe tersebut Andrew bertemu dengan Fletcher disitu Fletcher mengatakan jika dia telah keluar dari sekolah musik saver karena banyak orang tua siswa yang melaporkannya semenjak kasus kematian Sean Cash padahal menurut Fletcher dia melakukan hal tersebut untuk mendorong orang untuk melambaui batasannya hal itu pernah dilakukan oleh Charlie Parker pemain seksofon terkenal yang dulu pernah dilempar simbal drum oleh pelatihnya namun Charlie tak patah semangat hingga dia menjadi musisi terbaik dunia selain itu Fletcher juga menghindari kata-kata pujian karena itu dapat menurunkan ambisi seseorang lalu Fletcher mengajak Andrew untuk menjadi pemain drumnya dalam festival jazz yang akan datang dengan memainkan lagu wibles atau karavan dan Andrew pun menyetujuinya selanjutnya Andrew mencoba menghubungi Nicole untuk meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini sekaligus mengajaknya ke pertunjukan jazz yang akan dia mainkan namun sayangnya Nicole tak menyangkupi undangan tersebut karena dia telah memiliki pacar lain hari pertunjukan festival jazz pun tiba Fletcher mengatakan jika permainan mereka bagus maka Lincoln Center akan mengontrak mereka pertunjukan pun dimulai tapi kali ini ada yang berbeda Fletcher tak sekeras dahulu namun ternyata lagu yang dimainkan bukanlah lagu atau karavan seperti yang dikatakan melainkan lagu lain yang Andrew tidak tahu Andrew yang kecewa membalas aksi yang dilakukan oleh Fletcher dengan memainkan lagu karavan tanpa aba-aba dengan memukau serta permainan double time swing yang sempurna seperti itulah kisah seorang pria yang sangat berambisi menjadi drummer hebat namun selama proses berlatih dia memiliki banyak tekanan karena bertemu dengan pelatih yang dikenal sangat kasar dan disiplin terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati